Intro Oke sekarang kita udah ada di kedai Buka Patir Sambil menunggu seblaknya lagi dimasak Gue mau review liquid DC Mochise Ini keluaran dari ini ya, Hero 57 Dan dia kerjasama bareng Dedy Corpuzier Nah ini dia mengeluarkan liquid baru nih Om Dedy Join bareng sama Hero 57 Rasanya gimana? Ah disini juga ada keterangan yang jual Vap Pokoknya rasanya seperti apa? Kita buka bareng-bareng Ini fotonya ukurannya 60ml ya Untuk kemasan kartusnya dia Karena ini ada warna goldnya Dia embos Jadi kayak timbul gitu dia Untuk keterangan di bagian depannya ada keterangan R57 jual Vap Dan nama liquidnya DC DC Mochise By Dedy Corpuzier Disini ada keterangan Botolnya 60mg Ada aktualisasi tinggi juga Cuma keutupan nih Kutupan sama cukainya Cuma hampir sama sih sama di botolnya Gak ada yang mau bedain Disini diproduksinya oleh PT Pahlawan 57 57 kan bener ya? Ya 57 Jakarta Indonesia Terus nah disini ada websitenya www.hero57.com Dan instagramnya Hero57 underscore Eliquid Hero57 underscore Eliquid Itu untuk instagram Keterangannya gak ada lagi Disini ada Cuma nanti Gue bacainya dari botolnya aja ya Karena ketutupan Aku akan cukai Suara gue agak-agak Bintang-bintang Shadu gimana gitu Habis Ngenek badan gue beri yang Nah disini keterangan dari botolnya 60ml Ada keterangan IITnya Terus nikotinnya disini ada pilihannya Untuk liquid ini ada pilihannya Dari 3mg 6mg Dan 9mg Ingredientnya Vegetable glycerine Bipolin Bicol Dan yang jelas ada flavornya Dilarang Ibu hamil Nge-pup Terus ada 18 plus Jadi gak boleh Yang belum 18 plus Gak boleh Start piping dulu Dilarang buang sampah sembarangan Oke Untuk kali ini Gue masih sama Kapas yang menggunakan Holy Fiber Terus modnya Tesla Infanter 4X Dah Itu aja sih Oke balik lagi ke liquidnya Om Deddy DC Mochis Sekarang yang pertama Kita smile text dulu Aduh Ini apa ya Iya keterangan sih Mochis Cuma Dibilang Mochis keju Enggak Kejinya berasa Cuma apa ya Ini kayak biskuit Biskuit Keju Yang ada di Indomark itu deh Langsung lagi ya Kita ketes Biar kamu penasaran Kita klotes Aromanya Ciri khasnya Om Echan Apa Pasti Hiron Buangnya Nikotinnya Bismillahirrahmanirrahim Bener kan Aduh Ini kalau di liquid liquid lion Di luar Hero 57 Ini Nikotin 6 Cuma untuk disini Dari kemasan Kardusnya Dan kemasan botolnya Itu gak ada keterangan Bahwa ini tuh liquid 3 6 Atau 9 Ini gue gak tau Tapi yang gue tau Jadi karakter Khas dari Liquidnya Pemeca Hero 57 3 nya dia itu Udah kayak 6 nya Eh Iya 3 mg nya itu Udah kayak 6 mg nya Liquid Dikit lain Gila Akhir gue Khasnya Hero 57 Nikotinnya ngegarukin Tenggorokan Gak nampol di dada Enak Untuk Di inhale nya Ini nikotinnya ya Kita ngomong Di inhale Itu agak sedikit Khasnya Hero 57 banget dah Tapi kalau menurut gue Ini si Soft nya Hero 57 Dan pada waktu di exhale Bro Strong banget Makin ningkak tuh Si Nikotin Untuk karakter flavornya Yang gue rasain Disini kejunya itu Cheese nya itu Rasak Tapi cheese nya itu Enggak hanya Rasa keju pure Enggak Itu kayak Biskuit keju Apa ya biskuit keju Apa ini Gini deh Lu kalau pernah Beli biskuit Di Alfa atau Indo Mark Itu ada Biskuit keju Yang Panjangan Begini nih Yang Bungkusnya Kotak panjang Itu biskuitnya warna Apa ya Di Krem Warna krem Dia dilapisin keju Di tengah-tengahnya Nah itu pas dimakan Rasanya kayak begini Tapi dalam biskuitnya apa ya Ya pokoknya ini karakter Si flavornya itu Keju Biskuit keju Karakter si Ritmi 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 Om Deddy bisa aja Cuman ini yang gue gak tau Om Deddy bikin Ritmi Ritmi Dengan rasa Disini sih Ketakannya mau cheese Cuman yang gue rasain Diskuit keju Inhale Diskuit keju Exhale pun sama Cuman untuk karakter si Nikotin nya Kalau menurut gue Dapat waktu di inhale Itu softnya tuh soft Ciri khas dari Halo 57 Nah pas di exhale Itu strong banget Nambah tuh Ngegarutnya nambah Disini Tapi enak Tapi gak bisa Kalau gue Oke Untuk kesimpulan dari liquid ini Liquid ini dibanderol dengan harga Kisaran 140 Ada yang 130 Ada yang 130 Juga di online 130 di online 140 sampai 150 Disana harga di offline Di tempstore Nah Dan untuk penelangan botolnya 60ml Premium banget Dari kemasannya juga Cilih hasil om Deddy Tump Lebih ke Magician ya Giliat Om Deddy Thank you Darolimajin juga thank you Udah ngebuat liquid yang enak kayak gini Buat yang penasaran sama lipidnya Om Daddy Silahkan beli aja, silahkan beli order Gak besar stoknya Soalnya kalau gue lagi online Itu rata-rata stok cuma 2 Sisa 1 Kalau di offline gue gak tau Itu aja yang mau gue sampaikan Dari review Lipidnya Om Daddy DC Mojis Baik R57 Jual Vem Oh iya satu lagi Kalau lo mau nongkrong di kedai berkah patir Pokoknya nongkrong aja disini Tempatnya enak, luas Dan masakannya juga enak Dan menunya juga banyak Nanti gue share Menunya di musuh disini ya Pokoknya lo bisa pilih aja menunya apaan aja Penjaganya juga cantik Pokoknya tetap terus mantengin channel The Condit Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe tentunya Tunggu video-video selanjutnya Di channel The Condit Salam Tepul